Apa bunganya Presiden Suharto sama kasusnya Gaga plus Indofood? Dan ini banyak gue kutip dari artikelnya CNBC ya Kalo menurut mereka, kenapa Gaga bisa dipaksa jual 11 hak merknya dari Indomie, Ciki, ke PT Indofood Karena Pak Antoni Salim dekat dengan Pak Suharto Again, bukan gue yang liput Karena bisa aja ini terjadi, karena sering banget orang kalah negosiasi karena power Kalo kata Pak Antoni Salim sendiri itu udah bermaja pecah, mitra-mitranya berantem Dia harus ambil dari keping-keping Dan jajah cuma bisa diem Uniknya pas Presiden Suharto turun, baru gugatkan gugatannya keluar Yang pertama, tapi kalah di 2005 Yang terakhir juga masih kalah Either way, safe to say, Mi Gaga tuh sekarang lagi dapet timpati masyarakat Tapi kan, ini namanya konsumen Indonesia Orang mungkin nanti gak bakal peduli lagi ceritanya Terus ya, bakal tutup beli Indomie Karena yang mungkin lebih enak dan lebih murah Tapi ini lumayan pelajaran penting sih Cari partner business itu emang kata orang-orang sukses Hampir sepenting cari pasangan hidup Karena kalo udah ada hubungannya dengan uang dan greed Orang baik pun bisa jadi orang jahat Atau simpel deh, Mi Gaga atau Mi Indomie Pasti jawabannya beda